Oke, let's check our assignments. So, this is today. And let's check our tomorrow's assignment. Eh, kok tomorrow? Previous assignment. Mr. Ervin. Is Mr. Ervin here? Ada Mr. Ervin di sini? Ada, Miss. So, Mr. Ervin did the assignment four hours ago. Ini injury time banget ya. Empat jam yang lalu. Enggak, miss. Injury mah satu detik yang lalu. Empat jam yang lalu baru ingat. Hah, we have assignment. Yeah. Oh my God. Give me yours. Your answer, ya. Oke, this is Mr. Ervin. And then seven hours ago, Unika, Eunika. Ten hours ago, Firdo. Oh my God. Hi, Mr. Firdo. Why accidentally? And then 11 hours ago, Kasmita. 22 hours ago, Puspita. Yesterday, Miss Dela. Three days ago, Miss Dinda. Three days ago, Miss Sharmila. Three days ago, Yolanda. Four days ago, Putri. Four days ago, Maria. And we're going to reach our most diligent student of the day. Yang paling rajin siapa, nih? Kita lihat, ya. Putri, four days ago. Firdo, four days ago. Indah, four days ago. Anggi, five days ago. Dewi, five days ago. Dela, five days ago. Rikana, five days ago. Cindy, five. Fatima, five. V36. Ira. So, Ira work on the assignment immediately after the lesson. Jadi, jam 9. Ya, kan. Ya, ya. Lagi, Miss Ira. Mana Miss Ira, sih? I want to see Miss Ira. Miss Ira. Miss Ira, where are you? Miss Ira. Miss Ira kemana, nih? Oh, ya. Lagi repot, mungkin, ya. Anyway, kita lihat jawabannya. Kemarin soalnya adalah, soalnya adalah, oh, nggak ada yang pakai soal, ya. Nggak ada yang pakai soal, ya. Ada nggak yang pakai soal. Ups. Oh, ya. Nggak ada yang pakai soal. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat aja. He has called it by parents. Kayaknya ini soalnya itu, soalnya itu, aduh, saya ditelepon orang lagi, ya Allah. Gimana ya? Sebentar ya, kayaknya ini teleponnya pressing deh. Oke. I'm going to pause our recording and then I will start all over. Eh, and then I will resume the recording, ya. Alhamdulillah. Oke. Let's go back to our... Miss Ira. Ini kerjaannya Miss Ira. Let's put the assignment. Oh, my God. This is... Happens because I copy and straight from the WhatsApp, ya. I copy it from WhatsApp. So, they have this thing. Nah, question number one. Dia telah dimarahi oleh kedua orang tuanya. Kalau kita lihat kalimat seperti ini. Ini ada kata telah atau sudah. Kalau ada kata telah atau sudah, ini berarti dia bentuknya perfect, ya. Present perfect tense. Dan itu adalah bentuknya berarti bentuk ketiga. Dia menggunakan kata kerja ketiga atau to be ketiga. Nanti ini akan mempengaruhi tubi yang ada di sini. Dia telah dimarahi oleh kedua orang tuanya. Dia itu bahasa Inggrisnya adalah hi. Setelah hi itu ada tubi. Tubinya tubi keberapa? Tubinya tubi ketiga. Karena di sini ada kata telah. Jadi kita harus mengetahui setelah itu tensisnya apa. Maka tubinya tubi ketiga. Tubi ketiga itu apa? Kalau tubi pertama, M is R. Tubi pertama, ya. Kalau tubi kedua, was done where. Tubi ketiga apa? Had. Ya, bin. Tubi ketiga. Oh, bin. Tapi, karena di sini hi, kan tubi ketiganya kan bin. Nah, bin ini nggak bisa berdiri sendiri. Benar juga sih tadi. Ada tambahan has atau have. Karena ini hi, maka has. Nah, itu betul ya. Cuman kurang bin yang nomor satu itu. He has. Bin dimarahi. Marah itu artinya scald. Apa? Kata kerja kesatunya. Keduanya scalded. Ketiganya juga sama. Jadi kita ketiga. Yes. Bin scalded by his, by both of his parents. Ya. Jadi, kurang bin yang ini nomor satu, Mbak Ira. Kemudian nomor dua, Mr. Agifari ditelepon oleh Mr. Riko. Kadang-kadang. Kadang-kadang ini kan, ah, sometimes ya. Sometimes itu bentuk apa? Itu bentuk kebiasaan, Miss. Kadang-kadang itu bentuk kebiasaan. Dan itu tuh berlangsungnya di masa yang lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Ya kan? Kadang-kadang. Kalau kita ngomong, itu dia kadang-kadang suka nelfon saya. Artinya bukan cuma zaman dulu aja. Karena kan nggak ada kata dulu. Kecuali dia bilang, Mr. Agifari dulu ditelepon oleh Mr. Riko kadang-kadang. Berarti sekarang nggak lagi. Karena di sini tidak ada kata dulu, berarti sekarang masih tuh kadang-kadang nelfon. Berarti ini bentuknya sesatu. Ya ingat, simple present adalah tensif yang dengan span waktu terpanjang. Jadi di sini karena ini kata kerja, eh, karena ini bentuk ke-satu, maka dia menggunakan tubi ke-satu. Ya, Mr. Agifari, tubinya apa? Tubi ke-satu adalah M is R. Yang mana untuk Mr. Agifari? Yang mana untuk Mr. Agifari? M is R. Ayo. Yang mana? Yang mana? Is. Is. Kenapa is? Karena dia laki-laki. Bukan, karena dia sendirian. Jadi kalau di sini, Mrs. Listia, gimana? Ya, karena dia sendiri orang ketiga tunggal. Mr. Agifari is. Ditelepon. Kata kerja ketiga. Yang ketiga, mana kata-kata yang mengindikasikan tensisnya yang mana? Yang mengindikasikan ini terjadinya kapan, yang mana? Ayo, pada kalimat ketiga. Yang mengindikasikan waktu kejadian itu kata yang mana? Sedang, Miss. Sedang. Sedang, Miss. Diberi dirinya sekali-kali harus offline ya. Soalnya kalau online saya nggak bisa nyabetin. Kemarin saya ada tuh kelas offline, eh di kampus ya. Mahasiswa ini, kalau di ekonomi syariah. Wah, bebas banget saya. Saya gitu tuh mahasiswa tuh yang ngebengong aja. Jadi efeknya tuh ternyata pembelajaran online juga nggak bagus ya. Jadi anak-anak cuma saya minta memperkenalkan diri aja pada bengong dan pada grogi gitu. Nggak berani maju. Ya Allah, kalau tinggal baca doang. Miss Siti, Miss Siti and Miss Rini, Miss Riri, sedang. Sedang itu kan present continuous ya. Karena di sini nggak ada kata dulu. Dulu ketika Miss Riri sedang, kalau ada kata dulu itu bukan. Bukan present, ini kan sedang. Berarti ini present continuous ini juga bentuk ke satu. Jadi nanti itu ke satu yang ada ing-nya. Sedang ya. Jadi, tubinya apa kalau ini? Miss Siti dan Miss R. Karena tubi ke satu untuk dua orang ya. Kemudian karena dia ada ing-nya, kita nggak bisa langsung kata kerja ketiga. Meskipun rumusnya adalah tubi dan kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga adalah, ada di ing-nya dulu. Karena ini ada ing-nya, ya sedang. Kemudian kata kerja ketiga, datang. Oke, jadi kata kerja ketiga dari memberi. Memberi. Kata kerja pertamanya apa? Memberi. Kalau memberi, nggak tahu. Masih-nya, ngasih ya, Pak. Give. Kata kerja keduanya? Giving. Giving. Giving loh katanya. Give. Give. Given. Given. Kalau giving apaan? Giving, ma. Kata kerja ditambah. Giving. Are being given, kata kerja ketiganya. Being given an easy task atau assignment. Oke, nah. Yang keempat, saya senang. Kalau saya senang, mah. Udah jelas ya. I'm happy itu, mah. Nggak usah diajarin kalau saya senang ya. I'm happy. Saya dipercaya oleh bos saya tadi pagi. Nah, ini ada keterangan waktu tadi pagi. Artinya ini bentuk kedua. Simple, pasten. Bentuk kedua. Bentuk kedua itu menggunakan kata kerja kedua. To be kedua. Model kedua. Di sini ya, pakenya to be kedua. Karena ini kalimat pasif. Kemudian ini, saya dipercaya I. To be-nya apa? Dipercaya. Antara was dan were. Karena I maka was. Kalau you were, they were, we were. She was, he was, it was. Dipercaya. Ya, kata kerja ketiga langsung. Trusted by my boss. Nah, gitu. Ya, ini adalah jawabannya. Terus malam ini kita mau ngapain, Miss? Nah, kalian kan semester dua ya. Semester dua di manajemen. Dan nanti kalian akan mendapatkan tugas untuk membuat makalah biasanya di sepanjang perkuliahan. Some lecturers would want you to work on paper. Working paper or scientific articles. Beberapa dosen akan meminta Anda membuat makalah. Nah, caranya gimana untuk... Mencari makalah yang dalam hal ini berbahasa Inggris. Dimana kita bisa menerjemahkan makalah yang berbahasa Inggris. Gampang, Miss? Masukin aja Google Translate. Tapi tidak semudah itu juga. Ada triknya. Supaya Anda bisa menerjemahkan dengan baik. Yang pertama... Kita cari dulu artikel yang mau kita terjemahkan. Cari dulu artikel yang mau kita terjemahkan. Biasanya artikel ilmiah itu adanya di Google Scholar. Google Cendekia atau Google Scholar. Google Cendekia atau Google Scholar. Boleh ini? You can click this or this. Yang kita ini juga gak apa-apa. Tama aja. Inilah. Di Google Scholar inilah berkumpul tulisan-tulisan dari para peneliti. Dosen-dosen, mahasiswa. Dan benar-benar para peneliti yang lain. Misalnya kita mau meneliti. Coba saya tanya. Kalau Miss Maria, sukanya ilmu manajemen itu manajemen apa? Kan manajemen ada macam-macam ya. Ada manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, manajemen... Apalagi ya? Manajemen... Apalagi sih? Lupa, Ibu. Manajemen keuangan. Nah, manajemen apa yang kamu itu kayak... Aku kayaknya sukanya manajemen ini. Coba Miss Maria kira-kira maunya manajemen apa? Pemasaran. Manajemen pemasaran, kita nanti jangan begini mencarinya. Manajemen pemasaran. Kalau kita... If we input this phrase, this is an Indonesian word. If we use this, and then we click this search icon, then we can only see the results in bahasa. Jadi kalau kita klik yang ini nanti keluarnya bahasa semua. Bahasa Indonesia semua. Sedangkan kita di sini lagi belajar bahasa Inggris. Dan satu hal yang harus dipahami adalah teks-teks berbahasa Inggris itu kadang mutunya, sering kali mutunya, lebih baik dari teks yang berbahasa Indonesia. Makanya kita usahakan supaya kita mencari dalam bahasa Inggris. Kalau ingin benar-benar dapat yang bagus tulisan. Terus kalau manajemen pemasaran, bahasa Inggrisnya apa, Miss? Apa bahasa Inggrisnya? Manajemen pemasaran? Marketing... Marketing management. Very good. Marketing management. Management. Kemudian kita search. Terus banyak bu ternyata ini hasilnya. Ini gimana kita harus gimana, gimana, gimana. Ya, nggak usah bingung. Kita lihat di sini ada pengaturannya maut yang teks sejak 2022 atau 2021. Gue, saya emang nggak mau dong. Gue yang teks yang hasil penelitian yang tua-tua. Berarti kan itu udah lama. Kita maunya yang terbaru dong. Ya udah. Berarti since 2020 itu. Kita lihat ada berapa karya ilmiah yang ada di sini. Yang dia memuat kata marketing management dalam judul. Yang di tahun 2022. Sekitar 46.400 hasil. Jadi, banyak sekali dan semuanya dengan berbagai level kualitas tulisan. Jangan cari yang skripsi. Kita lihat di sini misalnya. Ya, ada. Ini adalah judul. Ya, di sini ini adalah judul. Di sini adalah nama penulis. Kemudian di sini nama jurnalnya. Jadi, jurnal itu rumahnya artikel ilmiah. Seperti majalahnya artikel ilmiah. Ada tahun, ada nama penerbitnya. Di sini ada sekilas teks yang ada di situ. Kemudian di sini kalau kita klik ini, tanda petik. Ini adalah gimana kita bisa mensitasinya. Kita mensitasinya. Jadi, kalau misalnya kita mengutip, ini adalah citasinya. Kita copy paste saja citasinya. Kemudian di sini, oh ini ternyata tulisannya baru 2022. Masih baru, tapi yang mensitasi sudah ada 124. Artinya yang mengutip tulisan ilmiah itu. Mengutip itu maksudnya gimana? Misalnya kayak menurut Gardini 2022. Nah, itu namanya mengutip. Jadi, mengutip kata-kata hasil penelitian yang ada di sini. Sudah 124. Berarti ini mungkin bagus. Jadi, marketing management in their hotelier. Ini kayaknya bahasa, entah bahasa Perancis atau bahasa Belanda ini. Tapi ini buku. The objective of this textbook. Ini buku kita jangan. Kita carinya yang artikel ilmiah saja. Misalnya kita ke bawah, sini, masih sini buku-buku semua. Tapi ini ada nih, bukan buku. Cucumber Marketing Management. Wah, apa tuh, mis? Management Marketing. Timun, ketimun. Apa nih, mis? Kok lucu banget, mis? Oh, ya, ini maksudnya apa sih? Aku pengen tahu, misalnya. Ya, silahkan. Anda bisa download. Salah di sini ada link PDF-nya. Ya. Misalnya, ini apa sih kok? Anak banget. Cucumber Marketing. Apakah itu teori baru dibilang marketing? Atau di memasarkan ketimun? Atau bagaimana? Tapi di sini ada in Wong Geduku Subdistrict. Kecamatan Wong Geduku ini gimana nih? Asia Pacific Journal of Business Economics. Ini nama jurnalnya nih. Ya, nama, nama ininya, nama, kayak majalahnya gitu ya. Nama jurnalnya. Asia Pacific. Ah, penasaran. Ah, klik aja di sini lah ya. Coba kita lihat, bisa enggak kita mendapatkan satu tulisan yang utuh ya. Mana nih? Udah ya, udah kita klik ya tadi. Kok enggak muncul? Biasanya langsung download ya. Mungkin masih menunggu ya. Kita lihat. Biasanya langsung kok. Kok enggak tuar-tuar nih? Apakah sudah terdownload? Bukan. Bukan, bukan, bukan. Wah, enggak bisa lah mis. Mungkin kita cari yang lain aja ya. Ya, enggak apa-apa. Kita langsung turun-turun-turun ya. Yang penting ada ini nih di sini. Jadi kita bisa download ya. Ini ada nih mis tentang Thailand, mis. Aku tuh pengen tahu juga sih mis tentang marketing management proses di Thailand. Coba gimana, mis. Kita klik inilah. Jadi bebas Anda bisa. Nah, ini ternyata bisa di-download. Alhamdulillah ya. Ini turun ke bawah. Kita klik. Wah, ini dapat kita tulisannya secara utuh. Ada berapa lembar ya? 12 lembar. Ya, ada 12 lembar. 12 lembar. Nah, kita lihat di sini. Mis, ini kan bahasa Inggris. Iya. Terus saya gimana dong menerjemahkannya, mis. Kalau pakai Google Translate gimana? Bisa pakai Google Translate. Tapi harus hati-hati ya. Mis, saya pinta judulnya artinya apa? Kita copy. Ctrl-C. Kita paste ke Google Translate. Kita sini Google Translate. Atau Google Terjemah. Sama aja. Nah, kita jangan di sini ya. Tapi kita yang milih yang di dalam ini. Yang di dalam ini kita klik. Ya, if we paste that text here, sometimes it's not good. Kita klik bawah sini. Google Translate ini. Karena ini dalam bahasa Inggris, perhatikan ininya harus bahasa Inggris. Ininya bahasa Indonesia. Because we want it to be translated in bahasa Indonesia. Di sini kita control V. Nah, perhatikan. Kalau kita paste di sini begitu saja. Kita lihat jawaban di sini. Kondisi terjemahan ya. Kondisi dan isu wisata medis saat ini di Thailand. Tuh di tentang proses manajemen pemasaran. Mis, apa hubungannya mis wisata medis dengan manajemen pemasaran? Ya, wisata itu kan harus dipasarkan. Apalagi wisata medis di Thailand ya. Nah, jadi itu tuh lagi istilahnya tuh orang lagi booming ya. Orang lagi senang ke sana gitu ya. Kita nggak membahas tentang etika atau nilai dari sini. Kita cuma menerjemahkannya. Kalau ini tidak ada masalah. Artinya penerjemahannya udah bagus. Kita nggak usah memperbaiki teks. Sebetulnya teksnya masih bisa diperbaiki di sini. Ya, if you want to fix the teks, you do it here ya. Jadi, perhatikan di sini. Sebaiknya itu kita perbaiki teks di sini. Karena ini kan teksnya nggak rata ya. Kalau kita mau ratakan itu di sini. Kursornya kita letakkan di tourism. Kita kasih sepasi. Kemudian kita delete ya. Kita delete. Nah, kalau udah kayak gitu, kan udah bagus tuh. Ya, jadi udah bagus karena memang kalimatnya itu satu dan dua. Ya, ini kalau begini udah bagus. Ya, ini namanya penerjemahannya udah bagus. Gimana setelah kita tahu judulnya, Miss? Kita pengen tahu apa yang diisi dari artikel ilmiah itu. Caranya gimana? Nggak usah baca semua. Cukup baca abstraknya. Jadi, ada yang namanya abstrak. Nah, di sini ada sebelum abstrak. Di sini ada Fujita Miyuki Satoyasuko. Ini artinya tulisan ini dibuat dari hasil penelitian. Fujita Miyuki dan Satoyasuko. Ini kayaknya orang Jepang. Kalau nama-nama kayak gini ya. Jadi, kalau orang Jepang itu kan nama keluarga memang di depan ya. Jadi, dia memang begini penulisannya. Tapi, kalau orang Indonesia itu misalnya namanya saya Istian Indriani Ahmad. Itu biasanya di depan itu Ahmad, Istian Indriani. Jadi, nama keluarga yang di depan. Ini namanya penelitinya. Nah, kemudian ini adalah abstraknya. Kita harus gimana, Miss? Kita copy paste lagi. Jadi, cukup satu paragraf abstraknya saja. Ini adalah ringkasan. Ctrl-C. Keywords-nya perlu dibawah, Miss. Nggak usah. Ini ada keywords. Kata kunci yang diambil dari abstraknya. Atau isi dari tulisan ilmiahnya. Kita nggak perlu ya. Kita ke Google Translate lagi. Kita paste di sini. Nah, Miss ini gimana? Hasilnya acak-acakan begini, Miss. Harusnya kan titik. Ini belum titik, udah pindah ke bawah. Ini belum titik, udah pindah ke bawah. Yang di sini kita perhatikan. Ini nanti akan menyesuaikan yang di sini. Berarti di sini kita taruh kursornya di tourism saja yang di bawah. Kemudian kita backspace. Terus kita kasih spasi. Terus ini gimana, Miss? Juga nggak bagus di sini. Ya udah, kita kasih kursornya di analisis gini. Kemudian kita backspace. Kemudian kita kasih spasi. Pokoknya kita gitu terus ya. Sampai text-nya itu bagus. Jadi kita backspace. Kita backspace aja terus. Ya, backspace terus. Backspace terus. Sampai dia rapi. Sebab kalau tidak begitu nanti text-nya ngaco loh di sini. Di sini artinya jadinya tidak suai nanti. Kalau begitu tidak backspace. Ya, kita backspace terus. Nah, di sini kita butuh kesabaran. Kita butuh kesabaran. Dalam. Eh kok, enter. Nah, di sini backspace. Kemudian. Mana ini? Backspace. Sudah, selesai. Sekarang kita baca ada kata-kata yang aneh nggak. Kalau ada kata-kata yang aneh, bisa jadi di sini belum terbackspace. Dalam makalah ini, kita baca sekarang yang bahasa Indonesia-nya. Dalam makalah ini penulis meninjau kebijakan dan konteks budaya pariwisata medis di Thailand dan menggambarkan tren pariwisata terkini. Dari analisis data tersebut, makalah ini membahas bagaimana proses manajemen pemasaran dikembangkan. Pijat misalnya telah dipraktekan di Thailand sejak sekitar 700 tahun yang lalu. Ini telah memantapkan posisinya sendiri di bidang layanan kesehatan. Layanan ini juga aktif ditawarkan di rumah sakit swasta. Lebih lanjut, terungkap bahwa negara ini mempromosikan pariwisata medis sebagai strategi nasional dengan lintas pementerian dan lembaga, dan kegiatan pemasaran dan promosi nasional. Industri pariwisata di Thailand menyumbang sekitar 12-14 persen dari produk domestik. Bruto di mana pengeluaran pariwisata medis menyumbang 1 persen dan blablabla. Di masa depan, sejak tahun, kita lihat ya. Jadi, ini yang harus kita cari. Kita nanti copy hasilnya di sini. Kalau kita copy di sini ya, dari hasil terjemahan itu nanti. Kita copy. Jadi, tugas Anda sekarang gimana? Tugas Anda saat ini adalah, kan Anda sudah bisa nih cara menerjemahkan dengan Google Translate. Jadi, tugas Anda adalah mencari satu artikel ilmiah di bidang manajemen. Yang Anda sukai, yang menurut Anda itu artikelnya bagus. Dan artikelnya itu baru. Saya minta Anda terjemahkan abstraknya saja. Anda letakkan di pertemuan ke-13. Sekarang di WhatsApp, grup chat. Saya ingin melihat. Kalau Anda menerjemahkannya bisa dengan cara tadi backspace, pasti hasilnya juga enak dibacanya. Karena Google sekarang sudah pinter ya, sudah bagus. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan mengerjakan tugasnya. Nah, bisa di WhatsApp. Kita bisa di WhatsApp ya. Jadi, kita nanti... Mudah-mudahan Anda bisa langsung mengerjakannya sekarang ya. Saya ingin melihat terjemahannya. Dan jangan lupa itu linknya jangan sampai hilang. Karena nanti mungkin saya akan meminta Anda untuk mempresentasikan seluruh paper yang Anda baca itu. Linknya jangan hilang. Oke. Thank you for your attention. Please, please do your assignment. Saya tutup. Bila itu fiko ideya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss.